Udah lapar lebih cepat lebih bagus Jangan sampai bertele-tele Ternyata orangnya tinggi, besar Kami tersebut Sebelumnya udah tau nggak? Udah Hari ini saya sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi dan melambatnya ekonomi Desa wisata Denai Lama hadir untuk menjadi salah satu opsi desa wisata yang berkeadilan Yang memberikan gerak ekonomi untuk masyarakat Jadi desa wisata ini adalah program yang akan kami dukung Karena desa wisata seperti Denai Lama ini akan meningkatkan ketampilan masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Pak Menteri, kalau ada sumur di ladang Bolehlah kami dan kita semua menumpang mandi Pak Menteri yang kami hormati, kami sayangi Usahakanlah bagaimana Bapak bisa datang lagi Dan datang kembali dari sedang Jangan lupa ikan lele Pak, udah lapar lebih cepat lebih bagus Jangan sampai bertele-tele Oke, terima kasih Ini juga dari adik-adik relawan tadi Mereka juga mengejarkan bagaimana cinta budaya Kepada anak-anak mereka juga buat tengkulu Ini sudah kategori tanja, ini masih tengkulu Yang bisa dipakai saat ini Ini dari relawan Dan yang paling menarik dari desa wisata di Nailama ini adalah fokus di wisata edukasi Tadi kita lihat kafe baca, juga ada kearifan-kearifan lokal Jadi saya sangat berterima kasih Pak Bupati Jadi mudah-mudahan Indonesia bangkit Dengan kita mulai dari desa wisata Dan harapannya agar kita sama-sama bergandingan tangan Karena pandemi ini tentunya Menghadirkan satu kebersamaan kita Dan terakhir Saya ingin mengajak semua Masyarakat lokal mendukung desa wisata di Nailama Untuk tampil di Anugerah Desa Wisata 2021 Yang akan kita gelar Dan mudah-mudahan akan mendapat hadiahnya berapa, Mbak Beti? Notan miliaran rupiah Miliaran rupiah Terima kasih, saya ucapkan Ijinkan saya pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Dili Sedang Dan atas nama masyarakat Dili Sedang Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kunjungan Bapak Arahan Bapak Dan dukungan Bapak Kepada kami di Dili Sedang Untuk bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Dili Sedang ini Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami Melalui kegiatan para wisata Para wisata ini memberikan peluang bagi masyarakat kami Untuk bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraannya Letak Dili Sedang yang amat sangat geografis Yang sangat menguntungkan Ini akan kami manfaatkan, Pak Menteri Kami berada di pintu masuk Indonesia bagian Barat dengan keberadaan Bandara Keburanamu Dan mudah-mudahan nanti jika pada saatnya Wisatawan mancanegara mendatang ke Sumatera Utara Kami berharap kami yang di Dili Sedang juga memperoleh manfaatnya Kami mohon dukungan dan arahan lebih lanjut dari Bapak Terima kasih banyak Pak Menteri Kunjungan Bapak sungguh memotivasi kami Dan menginspirasi kami untuk berbuat lebih baik lagi Kami percaya bahwa dengan Bapak Menteri Sebagai orang yang dipercayakan oleh Bapak Presiden Untuk bagaimana memanfaatkan seluruh potensi wisata di Indonesia ini Wisata akan berkembang pesat Menjadi tuang punggung perekonomian bahasa insya Allah Terbang ke Medan dari Bandara Soekarno-Hatta Sampai di sana langsung icip kuliner khasnya Belum makan dari tadi Ma Beti mari dukung pengembangan desa wisata Bersama Togar Masyarakat Sejahtera Indonesia makin berjaya Masyarakat Bersama Togar Biasanya di hari minggu Karena kan libur hari minggu Biasanya rame Sekarang kami sarapan pagi di sini Jauh-jauh dari sana Dari rumah kemari Cuma mau ngejar sarapan paginya Karena yang uniknya itu Banyak makanan yang Orang zaman dulu Kalau bahasa kami getuk Getuk Lupis Cenil Nah itulah makanan yang lama-lama Eh apa itu Kayu Satu kayu itu 2000 Kayak lupis itu Tiga kayu dapatnya Empat biji Tiga kayu Tiga kayu Jauh Tiga kayu Merah Kepasif Lepat Boleh Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.